Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Kisah haru kakak adik barengan diterima masuk Akademi Militer Ternyata, ada hal menarik pada Angkatan Perwira Remaja Akademi Militer tahun 2017 Menariknya, dalam satu angkatan itu Ada sepasang kakak dan adik kandung masuk ke Akademi Militer dan menjadi perwira remaja Bagaimana kah kisahnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai Kakak adik itu adalah Letnan 2 Infantri MI Nasution atau yang akrab dipanggil Indra Dan Letnan 2 CHBK Sheila Nasution Keduanya adalah anak dari sepasang suami istri Mayor Infantri MH Nasution dan Nyonya MH Nasution Cerita diawali dengan Indra Beliau lulus SMA pada tahun 2013 Beliau mendaftar di Akademi Militer selang waktu 2014 sampai tahun 2017 Indra mengatakan Dia selalu gagal hingga akhirnya diterima pada tahun 2017 di Akademi Militer Yang juga bertepatan dengan sang adik Sheila Ketika dia lulus SMA dan mendaftar juga menjadi Taruna Akademi Militer Sheila juga menceritakan awal mulanya dia masuk Akademi Militer Sheila mengatakan awalnya beliau tidak ada niat masuk ke Akademi Militer Keinginannya adalah menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri Mungkin juga sudah garis takdir Sheila menjadi perwira remaja Saat dia sibuk memikirkan atau masuk perguruan tinggi negeri mana Tiba-tiba teman Sheila memintanya untuk menemaninya ke ruang bimbingan konseling Untuk mengambil Blanko pendaftaran calon Taruna Disitu hati Sheila tergerak untuk mengambil formulir pendaftaran calon Taruna Akademi Militer Niat Sheila itu untuk mencoba-coba saja Namun ternyata hingga tahap akhir dia dinyatakan lolos Awalnya saya ngantar teman saya mau daftar Yuk Sheila antar gue ke BK untuk mengambil Blanko Oke saya antar Kemudian pas dia sudah ambil Blanko Saya lihat di meja itu Blanko tinggal satu lembar Disitu kan karena pemikiran saya universitas-universitas Dan kebetulan saya dari kelas 2 SMA sudah mengikuti tes beasiswa-beasiswa Kemudian saya ambil Saya masih belum mengerti itu untuk apa-apa Hanya tulisannya penerimaan tes catar akmil Kemudian saya foto ke ibu Saya kirim lewat WA Mah isi gak untuk jaga-jaga Ya boleh isi aja Saya isi Nilai saya dari semester 1 sampai semester 5 tutur Sheila 3 minggu kemudian Dikira saya tuh gak ada pengumuman Ah mungkin keselip udah gak ada Eh ternyata dipanggil untuk menjalani karantina di Rindam Jaya katanya Hal senada dikatakan oleh Nyonya Nasution Dia mengatakan Awalnya Sheila tidak berdiat mendaftar Sheila bahkan dinyatakan diterima di Universitas Indonesia Nyonya Nasution sebagai ibu merasa lebih baik anaknya di Universitas Indonesia Dia juga sudah berusaha meyakinkan Sheila agar memilih Universitas Indonesia saja Namun Sheila berkata lain Dia mantap memilih mengikuti karantina di Rindam Jaya Begitu lolos pusat, malam saya ditelepon ibu gurunya bahwa Sheila diterima di Universitas Indonesia Saya juga sempat ragu Saya kan pinginnya UI ya Karena adik dekat dengan rumah Kalau di Akmil pusat kan belum tentu diterima Karena kan masih dites lagi Tapi saya tanya Adik bilangnya Mah ini kan perempuan Langkah masuk Akmil Jadi saya mau ini Ucap Nyonya Nasution Suka duka dirasakan Indra dan Sheila saat pelatihan Indra dan Sheila juga sempat merasa khawatir Karena mereka memikirkan Apa bisa seorang kakak adik diterima di satu instansi Keduanya saling menguatkan Satu hal yang saya ingat dari pas tes pusat bareng di Magelang Indra pernah ngomong ke saya saat saya sudah tes mental ideologi Itu saya bukan apa-apa Saya disitu bercucuran air mata karena menceritakan dia Disitu dia mungkin agak emosional Bukan marah banget Tapi dia bilang Kamu kenapa harus nangis Kamu disini tes Kamu tes untuk dirimu Kakak tes untuk kakak Jadi disini ada empat kemungkinan Kamu masuk kakak enggak Kakak masuk kamu enggak Atau dua-duanya enggak masuk Atau dua-duanya masuk Dia berkata demikian sambil mengelap air mata saya Tutur Sheila menirukan percakapan dengan Indra kala itu Kami enggak pernah terpikirkan Karena salah satu orang saja Untuk masuk ke akmil susah sekali Jadi saat saya bertemu di pusat itu Dua-duanya kami berpikir Ini siapa yang harus masuk Saya atau adik saya Tapi saya lihat dulu Tekad adik saya benar-benar kuat Benar-benar tinggi Timpal Indra Indra lantas bercerita Bagaimana saat dirinya dilatih bersama dengan sang adik Indra mengaku tidak tega melihat adiknya saat masa-masa latihan Indra mengaku sedih melihat adiknya saat latihan Saat itu Kita masuk ke resimen Chandra di muka Saya menitikan air mata karena lihat adik saya Jadi adik saya bisa dikatakan didandani oleh pembinanya Dengan pakaian yang tidak layak Seperti rambutnya dicukur dengan pitak-pitak Terus bajunya gombrang-gombrang Mukanya kusam Saya sampai berpikir Ih kok adik saya jadi begini Udah gitu Diteriak-teriakin juga Adik saya gak pernah dapat perlakuan kasar Apalagi saya sayang banget sama adik saya Lihat adik saya digituin Sedih saya rasanya Tutur Indra Saking kasihan pada adiknya Indra mengaku pernah mencuri-curi waktu dengan adiknya saat makan bersama Indra pernah membantu menghabiskan makan adiknya saat pengawas tidak melihat mereka Saya kadang suka misalnya di ruang makan Suka cari adik saya Saya cari bangkunya Oh adik saya disitu Saya pasti duduk disamping dia Buat apa? Buat bantuin dia Karena biasanya kan porsi makan tarunakan besar Itu nasinya besar-besar Biar dia gak terlalu menderita Saya disamping dia Saya ambil sebagian nasinya Saya lihat lirik pengasuh gak ada Saya ambil Saya makan Biar dia gak terlalu kekenyangan Ungkap Indra Sayla juga mengaku Pernah ada di posisi puncak lelahnya Saat dilatih di akmil Beliau mengaku Kalau momen itu terjadi Dia pasti nangis Namun sang kakak Indra Selalu memarahinya saat dia menangis Sayla tahu alasan kakaknya itu memarahinya Karena dia tidak tega melihat Sayla menangis Sehingga dia juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena masih sama-sama dalam pelatihan Banyak yang belum tahu status hubungan Indra-Sayla Sayla mengaku Masih banyak orang yang belum tahu status kakak adik mereka Sayla mengungkapkan Ada beberapa orang yang bingung melihat Sayla dan Indra ketika bersama-sama Ada yang tahu kalau kita kakak adik Tapi tidak banyak Hanya beberapa Mungkin kalau Leting sendiri Dia akan tahu Dia pasti tahu Karena kan sudah dari Capratara Makin ke sini Makin tahu Jadi mereka nggak tabu kalau lihat saya deketan Kadang kalau lihat saya nyender Tapi kalau lainnya Mungkin senior atau junior nggak tahu Bahkan kalau junior lihat saya bareng itu kaget Karena kok bisa kakak adik ada di sini Tutur Sayla Indra dan Sayla adalah anak dari Mayor Infantri M.H.Nasution dan Nyonya M.H.Nasution Mayor Infantri M.H.Nasution adalah lulusan Tamtama dengan pangkat Prada Setelah itu Beliau menempuh pendidikan komando menjadi seorang prajurit Kopassus Lalu dia masuk di grup 2 parakuo di Surakarta Beliau juga pernah tugas operasi di timur-timur dengan operasi Seroja Setelah itu Dia masuk pendidikan anti-teror Satlat ke-7 Dan menjadi pasukan anti-teror Satuan 81 Gultor Kopassus Setelah itu Beliau menikah dengan Nyonya M.H.Nasution Dan dikaruniai anak Indra dan Sayla Setelah itu dia pernah mengikuti misi pembebasan Sandra Di Mapenduma, Papua Di tahun 1996 Itulah kisah kakak adik Yakni Indra dan Sayla Yang barengan diterima masuk Akademi Militer Semoga tayangan ini dapat memotivasi kita Untuk berbuat lebih bagi bangsa dan negara Indonesia Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya